Intro Ya sahabat RTV tujuh hari jelang lebaran arus salu lintas di depan gerbang tol Cikampek utama ini masih cenderung normal sahabat RTV Belum terjadi kepadatan dari mobil pemudik dan dari pantauan kami juga arus kendaraan ini masih didominasi oleh mobil pengangkut barang Seperti misalnya bus dan juga truk Dan kabar baiknya sahabat RTV mulai hari ini pihak jasa marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% Bagi pengendara yang melintasi jalan tol Transjawa yaitu mulai dari depan gerbang tol Cikampek utama Hingga tol Kali Kangkung menuju jalan Batang Semarang Jawa Tengah Ada pun waktu pemberlakuannya ini mulai hari ini Rabu 3 April pukul 5 pagi hingga 5 April pukul 5 pagi Artinya hanya ada 2 hari nih sahabat RTV bagi kamu yang bisa mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan arus salu lintas pada saat puncak arus mudik Sementara itu sahabat RTV terkait dengan volume kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan lewat tol Cikampek utama ini berdasarkan data hingga pukul 8.30 Lebih dari 5.200 kendaraan ini melintasi area Cikampek utama kemudian 3.800 kendaraan ini keluar menuju ke arah Jakarta Artinya sudah terjadi peningkatan volume kendaraan ini dibandingkan dengan hari normal sahabat RTV Dan pihak jasa marga juga memprediksi ada 1,86 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta untuk memperlakukan mudik Atau mengakukan perjalanan mudik pada hari pada puncak arus mudik yaitu mulai dari tanggal 3 hingga 11 April 2024 Dan diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 5 April yang bertempatan dengan waktu cuti bersama Dari Cikampek, Jawa Barat, Salsa Bilal Katiri dan Budi Utomo RTV Dari Cikampek utama